Sejumlah mahasiswa kampus Institut Teknologi Bandung bersama warga sekitar meramaikan acara ceramah sore dan berbuka puasa bersama di Masjid Salman. Program yang paling utama tentunya adalah pelayanan ibadah jamaah. Nah sedangkan irama sendiri adalah singkatan dari inspirasi Ramadan. Dan tema kali ini yang diangkat adalah tentang rahmatan dinalam. Al-Fatihah Nah ya, ini boleh di belakang sini aja Pak. Oke, mana-mana. Masuk dari dalam gitu? Atau nggak usah? Nggak usah, nggak usah. Masuk dari depan aja gitu. Nah, oke. Coba cek, cek, tes, 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 tes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala surafil ambiai wal mursalin wa ala alihi wa sobi ajmain. Saya Hermawan Kresnoti Poyono, Ketua Pembina Yayasan Pembina Masjid Salman Institut Teknologi Bandung. Ya, ada perasaan rindu ya, kan biasanya kan hampir, bukan hampir memang tiap hari ya, kecuali kalau saya keluar kota. Biasanya kan saya selalu selat duhur dan selat ashar di sini ya. Lalu sering juga mengisi acara-acara di Salman. Tiba-tiba terputus sama sekali ya. Karena memang ada peraturan untuk orang yang seusia saya tidak bisa masuk kampus sembarangan begitu. Termasuk karena masjid kita juga wilayah kampus, ya saya kebetulan sebagai seorang ketua Senat, di samping juga ketua Salman, ya harus memberi contoh ya, harus mengikuti aturan yang ada. Jadi saya juga menahan diri. Siap ya Pak? Ya. Siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwarno, Ketua Umum Yayasan Pembina Masjid Salman ITB. Alhamdulillah, Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, tentu termasuk pengurus dan jamaah Masjid Salman ITB. Oleh karena itu kehadiran Ramadan senantiasa kita tunggu-tunggu begitu banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mengisi bulan Ramadan dalam rangka menggapai rahmat dan makhfirah dari Allah SWT, mendulang pahala dengan berbagai amah yang kita siapkan. Ya kalau Masjid Salman itu, sejak dari dulu Ramadan itu sangat spesial ya. Sejak zaman saya mahasiswa, dulu pada waktu masjid belum banyak ya. Itu memang orang berbondong-bondong ya. Itu kalau habis sholat subuh itu, sepanjang jalan dagu itu, banyak anak-anak muda dan orang-orang jalan kaki pulang dari Masjid Salman. Kemudian zaman berubah, masjid kampus banyak, masjid lain juga mulai tumbuh mengikuti apa yang dilakukan di Salman ya. Salman memang tidak seramai dulu, tapi saya kira maknanya tetap ya, bahkan mungkin meningkat ya, karena sifatnya kan itu ke dalam ya, jadi tidak terpengaruh dari situasi luar. Coba cek suara. Cek, 1, 2, 3, dicoba cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maula Alfianto, manajer bidang mahasiswa kadrisasi dan alumni Masjid Salman. Saya aktif di Masjid Salman sejak tahun 2011, sejak Ramadan 1432 Hijriah. Jadi sudah seperti 11 tahun atau 10 tahun ya, Hijriah. Saya rasa banyak sekali ya, banyak sekali yang kita rindukan dari kegiatan Ramadan, terutama di Masjid Salman. Teringat dari tahun 2011, Masehi, tahun 1432 Hijriah gitu ya, pertama kali saya datang ke Bandung, saya melihat bahwa setiap buka Ramadan, buka puasa itu, wah banyak sekali ribuan orang datang, mengantri, mungkin berbuka bersama gitu ya, karena setiap tahunnya masih sama membagikan makanan berbuka, sekitar seribu lebih gitu ya, porsi makanan berbuka. Dan itu menjadi momen yang kami sangat rindukan gitu ya, bagaimana banyak jamaah, kita buka iftor bareng-bareng gitu ya, itu salah satu momen yang kami rindukan. Momen kedua adalah bagaimana momen-momen itikaf ya, saya rasa itu sangat-sangat, sangat rindu sekali lah gitu ya, teringat tahun dulu-dulu ya, sebelum Ramadan, itikaf itu rame ya, lima ratusan orang, tujuh ratusan orang gitu ya, bagaimana kita melihat jamaah bergiat untuk sholat malam panjang, dan pada saat pagi harinya kelelahan, nah momen-momen pada saat saya melihat orang-orang yang terlelah, kelelahan gitu ya, saya melihat, wah ini setiap lelahnya para jamaah gitu ya, ibaratnya kalau misalnya mereka dapatkan manfaat di Masjid Salman, itu akan menjadi mengalir pahala untuk para khadi masjid yang ada di Masjid Salman, para panitia, para karyawan, para takmir-takmir masjid gitu ya, jadi setiap lelahnya orang-orang yang itikaf itu saya merasa waktu itu, wah ini momennya sangat luar biasa sekali, jadi momen buka puasa, momen itikaf, itu salah dua yang begitu kami rindukan. Baik, ya Ramadan kali ini saya rasa berbeda ya dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin tahun kemarin, yang tahun 2020 masa-masa pandemi, di mana tahun 2020 kemarin mungkin sangat-sangat mendadak gitu ya, atau benar-benar kayak eksiden gitu ya, bencana gitu ya, karena kita sudah mempreparekan tahun kemarin kegiatan offline, Semarak Ramadan yang harapannya bisa maksimal gitu ya, tapi tiba-tiba berubah, jadi kita belum bisa prepare dengan maksimal. Tahun 2021, walaupun masih dalam kondisi pandemi, ini menjadi sebuah bulan yang kita, oh sudah tahu nih kondisinya masih pandemi, kita akan coba persiapan lebih dan lebih lagi. Kita mencoba melihat dari pengalaman di tahun 2020, di mana semuanya secara drastis berubah menjadi online, nah sekarang kita sudah bisa memprepare itu dengan jauh-jauh lebih matang. Dan saya rasa jamaah ataupun masyarakat umum juga sudah jauh lebih siap dengan kondisi online, beda dengan tahun kemarin, sehingga program tahun ini kita mencoba untuk mempersiapkan kegiatan online dengan lebih rapih dan lebih baik lagi, pun kita tambahkan juga kegiatan offline, karena tahun ini sudah cukup memungkinkan, walaupun tentu dengan protokol yang amat sangat ketat. Jadi kita prepare online yang jauh lebih baik dan lebih rapih, dan juga kegiatan offline dengan mengikuti standar protokol yang ada. selamat menikmati. Alhamdulillah, saya bersyukur ya kepada Allah SWT, yang mana sampai saat ini saya masih diberi amanah untuk membersihkan atau mengurus mesin salman ini lewat kebersihan. ya mungkin amanah ini saya emban dari mulai sejak tahun 2000 saya sudah berada di salman, dan atas kendak Allah ini saya sampai saat ini masih diberi amanah untuk menjaga mesin ini, terutama di bidang kebersihannya. sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya, mudah-mudahan semakin Allah limpatkan pahala yang kita lakukan ini. saya sebagai karyawan di mesin salman ini mungkin dengan datangnya bulan Ramadan ini saya sangat menyambut gembira, karena di sini banyak orang-orang ya mungkin berbeda ya tahun sekarang ini Ramadan itu karena adanya pandemi, jadi berbeda sama sekali dengan tahun-tahun yang lalu. ya mungkin untuk tahun kemarin ya itu saya sangat rasakan sekali ya perbedaannya banget, di salman ini kan tidak ada kegiatan sama sekali, suasananya mencekam gitu begitu, begitu ada apa kejadian COVID-19 ini, wah efeknya sangat, sangat ini tajam gitu, bukan ke mesin aja mungkin semua lini ya, saya aja di sini sholat terawai itu, di koridor paling tiga orang gitu, wah sedih banget banget, biasanya majlis salman itu ya makmur dengan kegiatan-kegiatan, dibuka puasanya atau di malamnya, apalagi ketika, apa namanya, itu yang 10 hari itu, itikap, itikap itu kan dari luar juga, berdatangan itu kesalahan, tapi dengan adanya COVID kemarin, Masya Allah, ya karena itu kendak awal juga ya, sepi, mungkin bukan salman aja, saya kira di mesin-mesin lain pun gitu, video ini ya, kalau saya lihat video ini, ini saya lupa tahunnya, tapi kepemimpinannya inilah sama Pak General Manajernya, ini Pak Johansha ini, merahamkan ini ya Romantan ya, atau merahamkan apa ini, oh mau buka pelan-pelan, oh bagus banget, ini tuh acara penyemutan Ramadhan misalnya, tahun 2014, ya, 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 jadi, ya, jadi tahun ini kelihatannya kegiatan irama, irama tetap kita laksanakan, tapi tidak menutup kemungkinan iramanya kita laksanakan dengan daring, kalau dulu menyambut Ramadhan, kita hadirkan tokoh-tokoh yang sangat prominent, datang ke Salman, ke kampus ITB, tapi saat ini, saya kira itu tidak bisa kita laksanakan, karena ITB juga masih dalam keadaan close, tidak boleh ada kegiatan yang besar, oleh karena itu, pengumpulan massa, saya kira seperti anjuran pemerintah, YPM Salman tentu tidak akan melaksanakan, ya, kecuali misalnya untuk sholat Jumat, ya, kemudian untuk tarweh yang terbatas, itu pun dengan protokol yang sangat kuat. Jumat, ya, Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.